Puji Tuhan, Saudara, saya bacakan kebenaran firman ala hari ini, 2 Timotius 4, ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Apa yang disampaikan di 2 Timotius 4 ini menunjukkan bagaimana orang Kristen atau orang percaya harus menempatkan posisinya. Di mana yang pertama harus memberitakan firman. Artinya tidak selalu memberitakan firman itu melalui kata-kata, bisa juga melalui perbuatan sikap tingkah laku, yang perkataan. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Berarti harus siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Kemudian nyatakanlah apa yang salah. Berarti anak Tuhan harus berada di posisi hidup benar. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Harus menjadi teladan supaya ketika menegur, menasehati, orang tidak juga berbalik untuk mengatakan kamu sendiri punya sikap seperti itu. Kok kamu bisa menasehati? Jadi, anak Tuhan orang percaya harus berada di posisinya. Nah, posisi yang seperti ini sebenarnya sudah dibahas oleh Tuhan. Di dalam Matius Fasional yang kelima, dimana secara umum saja saya sampaikan di ayat yang ke-13. Kamulah garam dunia. Kemudian ayat 14 bagian A, disana dikatakan, Kamulah terang dunia. Kemudian ayat yang ke-14 bagian B, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-15 di Matius V itu, pelita di atas kagetian. Jadi, artinya apa? Ini semua posisi-posisi yang harus ada di kehidupan orang percaya. Dimana justru ketika dunia sedang mengalami dingin tawar, anak Tuhan orang percaya harus menjadi garam. Yang bisa memberikan pengaruh. Kemudian di tengah-tengah kegelapan dunia ini, kegelapan kehidupan, krisis yang ada, justru anak-anak Tuhan harus menjadi terang dunia. Kemudian bagian B, posisi di atas gunung itu baru terlihat ketika malam hari. Karena apa? Di kota yang di atas gunung, itu akan terlihat walaupun sangat jauh ketika mereka menyalakan lampu. Berarti, dimanapun, di gunung, di lembah, di tempat-tempat yang tidak pas mungkin, ataupun juga di tengah-tengah keadaan-keadaan yang gelap, justru anak Tuhan orang percaya harus berada di posisinya. Mari tempatkan hidup saudara, karena saudara adalah pelita yang menyala, bahkan pelita yang berada di atas kagetian. Tuhan memberkati.